Selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia Didi Mulata pada pagi hari ini teman-teman Siapa dari kota Solo di Jawa Tengah Oke teman-teman pada pagi hari ini kita akan diskusi berbagi tentang Klaim asuransi Cukup banyak orang-orang yang mengatakan klaim asuransi itu sulit Klaim asuransi itu ribet Klaim asuransi itu berbelit Klaim asuransi itu susah Klaim asuransi itu bla 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 dan sebagainya Hari ini teman-teman saya mengundang teman-teman semua Untuk berinteraksi di video ini Teman-teman ketika Anda ingin diskusi atau ingin Apa yang ditanyakan Anda boleh tuliskan di kolom komentar Tentang klaim asuransi Bagaimana klaim asuransi itu diproses Bagaimana klaim asuransi itu seharusnya dijalankan Pengalaman belasan tahun saya ada di industri asuransi Hari ini saya ngalamin ngurusin klaim ratusan ribu sampai miliaran rupiah Saya ngalamin teman-teman dan semua klaim asuransi itu mudah Semua klaim asuransi itu pasti dibayarkan Semua klaim asuransi itu pasti disetujuin Asal ada asalnya Asalkan Anda itu memenuhi semua Apa yang dipersyaratkan dalam perjanjian Ingat perjanjian asuransi itu tertuang dalam yang namanya buku polis Ketika Anda menjadi seorang nasabah asuransi yang cerdas Ketika Anda menjadi seorang nasabah asuransi yang Berpikir jauh ke depan Maka Anda harus membaca buku polis asuransi Nah ini penting sekali teman-teman Ketika Anda benar-benar ingin damai mengikuti nasuransi Anda ini ingin bahagia Membeli asuransi dari perusahaan apapun Dari perusahaan apapun Maka nomor satu yang saya sarankan kepada Anda semua adalah Baca buku polis dengan baik Baca klausul yang diperjanjikan dalam polis Anda dengan baik Ada aturan-aturan yang bisa diklaim Ada aturan-aturan yang tidak bisa diklaim Ada aturan-aturan yang membutuhkan kondisi-kondisi tertentu yang bisa disetujuin Sebagai contoh Seseorang membeli asuransi mobil TLO Total loss only Maka Klaim mobil baru bisa diajukan ketika Mobil itu benar-benar loss Loss hilang atau hancur gitu ya Atau mengalami kerusakan fatal Sehingga mengakibatkan kerugian di atas 80% Harga mobil 200 juta Biaya perbaikan itu 180 juta Misalkan Nah itu diganti sama asuransi Loh kenapa asuransi tidak menanggung yang kecil Yang gede saja Yang kecil saja tidak dibayar Gimana yang gede Nah ini seringkali persepsi masyarakat Tentang klaim asuransi Yang sehingga mengakibatkan Hal-hal ini yang akhirnya dikembangkan Dan yang menjadi masalah adalah Yang mengembangkan adalah orang-orang yang sama-sama Tidak mau belajar tentang asuransi Untuk teman-teman tahu hari ini Asuransi adalah kebutuhan setiap orang Asuransi itu ada di mana-mana Anda mau naik haji ada asuransi Anda ngirim barang ada asuransi Anda pajak kendaraan bermotor ada asuransi Anda sekarang di sebagai warga negara Ikut BPJS itu semua tentang asuransi Semua ada asuransinya Misalkan contoh Anda ikuti asuransi Jasara Harja misalkan Jasara Harja itu akan menanggung Apabila terjadi satu kecelakaan Yang terjadi di jalan raya Atau pada saat menggunakan kendaraan umum Di jalan raya Ketika Anda kecelakaannya di rumah Anda mau klaim ke Jasara Harja Mau sampai gimana pun yang gak bisa Anda jatuh dari tangga gitu kan Terus kemudian kecelakaan Dirawat di rumah sakit Habis 20 juta Anda klaim ke Jasara Harja Yang gak bisa Ketika Anda pengen mengklaim Jasara Harja Maka syaratnya adalah Terjadi kecelakaan di jalan raya Atau di kendaraan umum Atau fasilitas-fasilitas umum yang lain Itu dulu poinnya Apakah Anda bisa marah-marah Ketika itu tidak diklaimnya Ya gak bisa Asuransi bukan lembaga sosial Asuransi itu bukan lembaga Yang tugasnya menyantunin secara brutal Asuransi itu berhitung Karena kalau salah-salah Dia bayar klaim Ya asuransi menjadi Tidak bisa dibayarkan dengan baik Teman-teman Jadi so buat teman-teman semua Ketika Anda merasa bahwa Klaim asuransi itu susah Klaim asuransi itu ribet Mari kita lihat ribetnya di mana Misalkan contoh sekarang Anda Itu kehilangan ATM Di rekening bank Anda Anda kehilangan ATM Anda Terus kemudian Anda Ngurus ke bank Maka bank mewajibkan Anda Membawa surat keterangan kepolisian Misalkan Atau bank wajib membawa KTP asli misalkan Terus kemudian Anda gak mau ngurus surat keterangan Dari kepolisian Terus kemudian Anda KTP Anda tidak ada Ilang juga KTPnya Ya maka Pihak bank juga akan Berpikir seribu kali Untuk mengeluarkan ATM pengganti Kenapa? Karena justru inilah Cara perusahaan Untuk mengamankan Anda Klaim asuransi Kenapa tidak Serta-merta harus dibayarkan Gitu ya Ada prosedur Yang harus dilaluin Dan semua perusahaan Asuransi itu Punya SOP Standard Operation Procedure Di mana SOP Klaim itu sekian hari SOP klaim meninggal Sekian hari SOP klaim kecacat Itu sekian lama Dan sebagainya Itu udah ada semua Ada batasan Ketika hari ini Anda itu mendapatkan Pengajuan Anda mengajukan Sebuah klaim asuransi Terus kemudian Perusahaan asuransi Minta surat keterangan X Dan surat keterangan X itu Anda bilang Itu ribet Tidak bisa Itu prosedur kok Teman-teman Anda hari ini Menjadi seorang Pegawai negeri Mau ngurus Task pen Anda Itu ada prosedur Yang harus dilaluin Atau Anda menjadi Seorang janda Dari seorang Pegawai negeri Anda mau ngurus Mengurus Klaim kematian Suami Anda Misalkan di Pegawai negeri Itu ada prosedur Bahkan kemarin Salah satu rekan Itu ngurus Klaim kematian Suaminya Pegawai negeri Teman-teman Tewas Dalam perjalanan Dinas Ya itu Sampai setahun Lebih Baru selesai Pertanyaannya adalah Apakah itu Terus kemudian Dikatakan Ribet Berbelit Susah Enggak Memang ada prosedur Gitu loh Teman-teman Prosedur itu Harus dilaluin Prosedur itu Harus kita tempuh Kenapa Karena bagian Yang menyatakan Klaim itu Disetujuin Atau tidak Itu juga Ada audit Kalau Anda Sekarang hari ini Bagian klaim Misalkan Anda sekarang Asumsikan diri Anda Bekerja di bagian Klaim Terus kemudian Saya mengajukan Klaim Saya sakit Misalkan Oke Apakah cukup Dengan saya Telepon doang Halo Bu Saya ini sakit Saya ini di rumah sakit Tiga hari Tolong diklaim Kan katanya Ditanggung semua Ya gak bisa Seperti itu Teman-teman Apa dasarnya Anda sakit Apa yang bisa Membuktikan Anda Itu sakit Harus ada Resum medisnya Harus ada Keterangan dari Dokternya Harus ada Paraf dari Ininya Dan sebagainya Harus ada Stempel dari rumah sakit Untuk membuktikan Bahwa Anda Benar-benar sakit Kenapa Karena Anda Di bagian Klaim Itu akan Di audit juga Ada bagian Yang audit Anda Untuk memastikan Klaim terbayar Dengan baik Hari ini Anda Lihat bagaimana Badan pemeriksa Keuangan Begitu ketat Memeriksa Laporan Keuangan Anda sekarang Sebagai Aparatur sipil Negara Misalkan Meluarkan Uang 1 juta Meluarkan Uang 100 ribu Semua harus Ada bukti Betul ya Hari ini Ketika tidak Ada bukti Yang konkret Misalkan Contoh Ada Salah satu Pegawai Anda Minta uang 150 ribu Untuk apa Untuk fotokopi Mana notanya 150 ribu Aja Masuk pakai Notanya Tidak Bisa Begitu Karena Kita berhubungan Dengan perusahaan Kita berusaha Dengan lembaga Yang ada audit Ada pemeriksaan Dimana Semua itu Menentukan Kelangsungan Hidup Sebuah perusahaan Atau lembaga Begitu Begitu juga Dengan perusahaan Asuransi Asuransi Membayarkan Setiap Klaim Harus ada Dasar Yang jelas Asuransi Membayarkan Setiap Klaim Ada SOP Ada Prosedur Yang dilalui Dan Percaya Dengan saya Hari ini Saya pernah Ngurusin Klaim Sampai 1 miliar Lebih Dan Itu Dibayarkan Hanya Dalam Waktu 2 Minggu Klaim Itu Dibayarkan Sudah Masuk Rekening Nasabah Kok Bisa Yes Karena Syarat Terpenuhi Dengan Baik Saya Sering Kali Banyak Sekali Orang Ngurusin Klaim Ngurusin Klaim Cuman Diminta Oke Pak Ini Surat Keterangan Dokternya Ada Yang Cacat Ada Yang Cacat Misalkan Ada Dokter Itu Lupa Ngisi Misalkan Ada Berapa Hari Lupa Diisi Berapa Hari Atau Mungkin Ada Satu Bagian Sejak Kapan Dokter Merawat Pasien Ini Pertama Kali Tidak Dicentang Misalkan Atau Tidak Diisi Ya Bagian Klaim Asuransi Juga Akan Ngembalikan Berkas Klaim Itu Ketika Dikembalikan Tugas Anda Cukup Datang Ke Dokter Yang Ada Terus Kemudian Minta Anda Minta Dok Ini Kemarin Kurang Isinya Ini Kurang Isinya Ini Kurang Isinya Udah Gitu Doang Nggak Usah Nulis Status Di Facebook Nggak Usah Kuar Karena Itu Justru Akan Memperlambat Proses Anda Mending Begitu Anda Dapat Laporan Oke Pak Kurang I Kurang A Kurang A Kurang B Kurang C Ya Sudah Langsung Dipenuhin Saja Misalnya Wah Ini Namanya Berbeda Ini Juga Cukup Sering Saya Ketemu Ya Pada Saat Orang Buka Polis Asuransi Nulis Datanya Buru Buru Sembarangan Ya Ternyata Tanggal Lahirnya Harusnya Juni Dia Ketulis Juli Harusnya Tanggal 23 Dia Ketulis Tanggal 28 Misalkan Atau Angkanya Kurang Pas Oke Akhirnya Apa Yang Terjadi Teman Teman Pada Saat Dia Mengajukan Klaim Datanya Berbeda Terus Kemudian Perusahaan Asuransi Bilang Ini Minta Surat Keterangan Ini Kenapa Orangnya Berbeda Ya Sudah Anda Tinggal Ngurus Surat Keterangan Itu Pada Saat Mengisi Data Dulu Sudah Selesai Gitu Ketika Anda Mendapatkan Pemberitahuan Bahwa Kekurangan Dokumen Anda Itu Ini Ini Terus Kemudian Anda Sibuk Mengulis Status Di Facebook Sibuk Untuk Cerita Kemana Mana Klaim Asuransi Susah Pada Saat Gampang Pada Saat Suruh Bayar Premi Aja Kita Dikejar Pada Saat Mau Diklaim Teman Teman Sekarang Coba Anda Tolong Ketika Anda Mengajukan Klaim Asuransi Anda Memposisikan Diri Anda Sebagai Petugas Di Bagian Klaim Ini Paling Fair Ketika Anda Menjadi Petugas Di Bagian Klaim Apakah Anda Akan Melakukan Hal Yang Sama Tentu Hal Yang Sama Anda Sekarang Jadi Benda Harawan Saja Ketika Ada Permintaan Uang Terus Kemudian Tidak Ada Kuitansi Orang Tidak Bisa Melaporkan Pak Minta Ini Uang Untuk Beli Apa Terus Kemudian Ada Kuitansinya Alah Ibu Aja Yang Urus Anda Sebagai Benda Harawan Terus Kemudian Ada Staff Anda Meminta Uang Terus Kemudian Anda Minta Kuitansi Terus Kemudian Staff Anda Bilang Ibu Aja Bikin Sendiri Ibu Ngomong Apa Anda Mungkin Ngomong Hal Yang Sama Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Bagian Klaim Itu Pasti Membayarkan Klaim Bagian Klaim Itu Pasti Menyetujuin Karena Mereka Juga Di Deadline Mereka Dikejar Karena Di Belakang Masih Banyak Klaim Yang Lain Lagi Bayangkan Di Perusahaan Saya Tempat Saya Bekerja Saja Setiap 8 Detik Kita Menyetujuin Klaim Tapi Kalau Sampai Ada Klaim Itu Sengaja Di Ulur Ulur Kan Sama Dengan Itu Numpuk Prosesnya Sama Persis Tidak Ada Dibeda Bedakan Anda Itu Ada Orang Ngomong Begini Klaim Cuma Satu Juta Aja Ribet Begini Gimana Yang Satu Milyar Teman Klaim Mau Satu Juta Mau Seratus Ribu Mau Tujuh Ratus Juta Mau Satu Milyar Mau Sepuluh Milyar Prosesnya Sama Dan Pasti Dibayarkan Selama Semua Kondisi Terpenuhin So Buat Bapak Ibu Semua Sahabat Di Seluruh Indonesia Ketika Anda Ingin Cerdas Menjadi Seorang Berasuransi Ketika Anda Ingin Benar-benar Memiliki Masa Depan Yang Terencana Dengan Baik Yuk Mulai Sekarang Buka Polis Anda Kemudian Baca Dengan Baik Baca Dengan Baik Setiap Detail Apa Yang Ada Dalam Buku Polis Anda Ketika Anda Merasa Bahwa Bahwa Ada Hal Yang Kurang Jelas Kalau Perlu Teman-teman Setiap Halaman Itu Anda Baca Seperti Buka Skripsi Seorang Ejen Asuransi Yang Benar Seorang Ejen Asuransi Yang Profesional Dia Mampu Menjelaskan Setiap Detail Yang Ada Dalam Buku Polis Itu Penting Kalau Seorang Ejen Asuransi Anda Tantang Suruh Bacakan Buku Polis Dia Tidak Sanggap Tinggalkan Aja Agen Asuransi Seperti Itu Teman-teman Tinggalkan Aja Agen Asuransi Yang Tidak Mau Membacakan Buku Polis Di Depan Nasabah Ketika Anda Merasa Bahwa Ya Sudahlah Aku Percaya Saja Ketika Anda Percaya Ketika Anda Ingin Mengajukan Klaim Kemudian Teman-teman Nanti Diminta A, B, C, D, Please Positive Thinking Saja Teman-teman Karena Suatu Ketika Anda Berada Dalam Kondisi Anda Sebagai Pengambil Keputusan Ketika Anda Sebagai Pengambil Keputusan Anda Dimintai Sesuatu Pasti Anda Akan Melakukan Hal Yang Sama Untuk Divisi Klaim Itu Teman-teman So Buat Teman-teman Semua Asuransi Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Hari Ini Saya Memutuskan Berada Di Industri Asuransi Saya Tahu Tantangan Di Industri Asuransi Tapi Saya Tahu Inilah Tantangan Kebutuhan Seseorang So Buat Teman-teman Semua Sekali Lagi Bahwa Klaim Asuransi Itu Pasti Dibayarkan Ada SOP Yang Harus Dijalanin Disitu Misalkan Klaim Rawat Inap Itu Maksimum 14 Hari Pasti Dibayarkan Tapi Semenjak Dokumen Itu Lengkap Klaim Meninggal Misalkan Ada Early Claim Maksimum 3 Bulan Maksimum 6 Bulan Pasti Dibayarkan Ketika Kondisinya Sudah Terpenuhin Semua Pasti Dibayarkan Ada Kondisi Tertentu Yang Memang Butuh Investigasi Wah Ini Apa Kamu Tidak Percaya Bukan Seperti Itu Investigasi Itu Seperti BPK Itu Datang Audit Seorang Pondaharawan Misalkan Atau Seorang Kepala Dinas Diperiksa Oleh Bagian Tertentu Misalkan Sama Gitu Bukan Tidak Percaya Tapi Untuk Memastikan Sistem Berjalan Dengan Baik Klaim Pun Ada Kondisi Kondisi Tertentu Membutuhkan Investigasi Investigasi Itu Ada Pihak Dari Bagian Klaim Yang Akan Datang Langsung Bahkan Tidak Kemungkinan Untuk Klaim Meninggal Yang Early Biasanya Ada Petugas Klaim Yang Datang Langsung Kemakam Untuk Memastikan Bahwa Ini Beneran Ini Untuk Menghindari Yang Namanya Penyalah Gunaan Klaim Asuransi Bapak Ibu Kejahatan Asuransi Kita Mau Tekad Untuk Meminimalisir Hari Itu Sehingga Perusahaan Asuransi Sekarang Bukan Mempersulit Tetapi Memastikan Klaim Itu Terbayar Dengan Baik So Buat Bapak Ibu Semua Saya Mencintai Anda Semua Saya Bahagia Memiliki Bapak Ibu Semua Yang Setia Mengikuti Saya Kalau Anda Merasa Video Semacam Ini Bermanfaat Buat Kita Dan Buat Semua Orang Teman Teman Yuk Klik Like Klik Like Anda Kemudian Klik Nama Anda Dan Kota Anda Teman Teman Dengan Nuliskan Nama Anda Dan Kota Anda Saya Tahu Teman Teman Ya Sehingga Saya Tahu Oh Dimana Saja Video Ini Ditonton Terus Kemudian Misalkan Ada yang Tertarik Untuk Buka Polis Asuransi Silahkan Hubungi Nama Nama Yang Di Bawah Ini Yang Anda Hubungi Mereka Untuk Buka Polis Asuransi Anda Bapak Ibu So Kalau Bapak Ibu Merasa Video Ini Bermanfaat Klik Like Klik Komentar Nama Dan Kota Anda Kemudian Bagikan Video Ini Klik Subscribe Ketika Anda Nonton Video Ini Di Youtube Pasti Bermanfaat Didik Mulato Selamat Pagi Dan Salam Dasyat